Menjelang pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap dalam pemilu tahun 2024 yang bertempat di tempat pemungutan suara Kecamatan Tuban. Ketua KPU Tuban, Fatkul Huda menjelaskan jika simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara ini merupakan kegiatan kedua yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban. Harapannya, dengan kegiatan ini seluruh pihak yang terlibat di TPS dapat memahami secara utuh bagaimana proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Sebab dengan kegiatan seperti ini juga dapat menjadi momen untuk mengingatkan kepada petugas KPPS ketika melaksanakan tugas pada saat pemilu 2024 berlangsung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini sendiri melibatkan anggota KPPS yang telah dilantik, petugas linmas, warga sekitar, saksi hingga partai politik. Selain menggelar simulasi, pria yang akrab di Sapa Fatkul ini mengaku jika pihaknya sedang menyiapkan SDM KPPS di TPS. Dengan memastikan anggota KPPS memahami proses yang harus dilakukan di TPS pada hari pemilihan mendatang. Salah memberikan surat suara ini, kalau komiliti miting akan mendapatkan lima surat suara.